Halo pemirsa, memiliki badan besar memang dianggap sangat kuat Namun bagaimana jadinya jika orang besar dan kuat diadu duel dengan ikan terbesar di dunia Nah berikut ini manusia berotot persosikan terbesar di dunia Tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke videonya, let's go Wanita berotot persosikan terbesar di dunia Ternyata tidak hanya pria yang berotot tetapi wanita juga berotot guys Dan mereka mencoba melawan ikan raksasa yang ada di lautan lepas Walaupun berotot tetapi mereka tetap saja satu ikan persos tiga orang Apakah mereka berhasil kita simak videonya Wah ternyata mereka berhasil gas mencoba Menaklukkan ikan tersebut Meskipun tadi mereka terlihat kewalahan tetapi mereka berhasil Good job Golip grouper versus strongman Nah guys begini jadinya jika pria berotot melawan ikan golip grouper terbesar Pria tersebut terlihat kewalahan dan ia berteriak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gimana guys, seru banget kan videonya Oke mari kita lanjut ke video selanjutnya Ikan raksasa versus orang terkuat di dunia Nah begini jadinya guys Jika manusia tinggi, kuat dan juga berotet melawan ikan raksasa Mari kita lihat videonya Tuh orang-orang tersebut kuat juga ya guys Buktinya mereka bisa menaklukkan ikan tersebut Ikan hiyu versus Logan Paul Ikan hiyu terkenal ganas dan memiliki gigi yang sangat tajam Nah apa jadinya jika seorang Logan Paul yang memiliki badan berotet melawan ikan hiyu Apakah dia bisa menaklukannya? Mari kita lihat Awalnya dia sangat kaget karena tenaga ikannya sangat besar banget guys Wow Ternyata seorang Logan Paul bisa menaklukkan ikan hiyu yang sangat besar banget guys Luar biasa sekali ya guys Nah kali ini kita akan men-share ke kalian teknik memancing ikan besar nih guys Jadi teknik memancing ikan besar itu sangat mudah banget Stek yang ada di bawah pancing tersebut kita letakkan di tengah paha kita Dan tarik ikannya dengan kekuatan tangan dan dibantu gerakan badan kita Nah begini jadinya jika teknik itu diuji So simple kan? Baik para pemirsa jadi meskipun badan kalian biasa saja Kalian juga bisa memancing ikan super besar loh Oke kita lanjut ke video berikutnya Ikan terpanjang versus pria berotot dan bertato Nah begini jadinya pemirsa jika sendirian melawan ikan Apalagi sampai tengah malam Ternyata ikan yang didapat merupakan ikan yang panjang banget guys Ini dia videonya Gimana guys seru banget kan videonya? Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa otot dan badan besar Belum tentu kuat melawan ikan terbesar di dunia Karena yang paling utama itu adalah tekniknya guys Nah ingat untuk subscribe channel ini guys Untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan lainnya lagi di video kita selanjutnya And see you the next video Bye bye Sampai jumpa